Oke, oke, kolaborasi ITL Trisakti dengan stakeholder-nya. ITL Trisakti merupakan perguruan tinggi dari 4.000 perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia yang mendapatkan bantuan ini. ITL Trisakti sudah masuk di dalam kluster MADIA yang tahun ke depan kita terus tingkatkan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. ITL Trisakti dengan stakeholder-nya. ITL Trisakti dengan stakeholder-nya. ITL Trisakti dengan stakeholder-nya. ITL Trisakti dengan stakeholder-nya. disampaikan dari sisi pelayanan akademik 57,9 persen merasakan bahwa yang sangat baik media pelajaran yang produktif kemudian dari catwalk perkuliahan itu yang merasa kurang sesuai sekitar kemudian 52,6 persen masuk ke bawah akademik kerajaan di kampus ini sesuai dengan 100 atau mantap kuliah di KTLIS saya kira ini bagus ya latar belakangnya juga cukup tentang kredit transfer ya mungkin dari catatan tapi tadi disajikan juga hal-hal yang terkait dengan cultural exchange itu pertanyaan pertama mungkin nanti kalau memang ini termasuk penelitian kita dikasih questioner juga dan ini merupakan pra MBKM itu mungkin judulnya ditambahin juga kemudian cultural exchange tidak hanya kredit transfer aja kalau masalah ya karena ada rinciannya itu magang dengan kredit transfer adalah salah satu kegiatan MBKM jadi makanya di kampus ini maju aja supaya dalam fakultas ada ya kemudian apakah cultural exchange ini masuk MBKM enggak ya? kalau ini termasuk salah satu kategori enggak? kalau ini termasuk bolehlah digabungkan tapi kalau di luar paket yang MBKM ya yang udah dikitkan harus perasaan 28 ya karena ini termasuk enggak cultural exchange menjelaskan di laboratorium itu dengan menunjukkan alat-alat ataupun komponen yang berkaitan dengan jalur kereta api supaya mahasiswa itu bukan hanya melihat ataupun mendengarkan materi yang sudah disampaikan tapi juga bisa melihat secara langsung alatnya pada program kredit transfer ini juga terdapat sesi lab sehingga tidak hanya teori atau berupa materi saja namun juga pengaplikasian langsung kepada alat atau komponen yang tersedia di lab binikel biasanya sangat menguasai tentang ilmu yang apa ilmu yang dia sampaikan kepada kita dan alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu ibu baru di sana menambah ilmu, kealian, serta mengenali kultur pembelajaran yang ada di Malaysia dan kita berkasih dengannya menjadikan kesempatan ini sebagai sebuah pengalaman berharga bagi saya terlebih dapat berinteraksi secara langsung dengan teman dan dosen dari gini PLMID yang dapat memperlukan perspektif saya terutama nambah inspirasi juga informasi sebagai sebuah motivasi untuk terus mengembangkan diri saya selaku perwakilan tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Biroktorat Pendidikan Tinggi Reset dan Teknologi atas bantuan pendanaan penelitian dan PKM di kampus kami yaitu Institut Transportasi dan Logistik Terisak di Jakarta semoga penelitian dan PKM ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya bagi kita semua